Untuk menyesal kali ini, kita akan menggunakan metode induksi matematika. Pertama, kita akan membuktikan untuk n semenangan 1. Nah, kalau kita dari ruas kiri, maka n semenangan 1 itu kita hanya melihat suku pertama saja, yaitu 1 per 1 kali 2. Kita boleh setengah. Lalu, di ruas kanan, kita masukkan n semenangan 1. Lalu kita boleh 1 per 1 plus 1, semenangan 1 per 2. Nah, kalau kita perhatikan, ini ruas kiri sama ruas kanan, sama-sama setengah. Jadi, yang setiap 1 sudah terbukti benar. Lalu, setiap kedua, kita andaikan n semenangan k benar. Maka kita boleh 1 per 1 kali 2, tambah 1 per 2 kali 3, tambah 1 per 3 kali 4, tambah sampai 1 per k dikalikan k plus 1, ini sama dengan yang akan andaik k per k plus 1. Oke? Nah, selanjutnya, step 3. Kita akan buktikan n semenangan k plus 1 benar. Nah, kalau kita lihat dari ruas kiri, maka kita boleh 1 per 1 kali 2, ditambah 1 per 2 kali 3, ditambah 1 per 3 kali 4, ditambah sampai 1 per k dikalikan k plus 1, ditambah sekali lagi. 1 per k plus 1, dikalikan k plus 2. Nah, kita akan menggunakan informasi di step 2. Sehingga, ini kita perlu oleh k per k plus 1, ditambah 1 per k plus 1, dikalikan k plus 2. Oke? Nah, berikutnya, kita lakukan samanya penyebut. Oke ya? Berarti penyebutnya menjadi k plus 1, dikalikan k plus 2. Oke, maka ini menjadi k dikalikan k plus 2, ditambah 1. Nah, sama dengan yang atas menjadi k kawadrat, ditambah 2k, ditambah 1, per k plus 1, dikalikan k plus 2. Nah, yang atas itu bisa difaktorkan, menjadi k plus 1 kawadrat, per k plus 1, dikalikan k plus 2. Nah, ini, atas bawah k plus 1-nya, bisa kita cocahkan 1 nih. Sehingga, kita boleh k plus 1, per k plus 2. Sedangkan, yang k plus 1, sehingga kita boleh k plus 1, per k plus 1, plus 1, ini kita boleh k plus 1, per k plus 2. Nah, kalau kita menurutkan, ini ruas kiri sama ruas kanan, sudah sama. Maka, itu step 3, sudah terbukti benar. Nah, jadi, soal ini sudah terbukti. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Sampai jumpa.